Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedara Natika Nah di video kali ini saya akan bagikan bolu panggang keju kismis Cuma menggunakan 4 telur, rasanya itu beneran enak banget teman-teman Lembut, empuk banget Rasa bolu kali ini wajib banget teman-teman praktikin di rumah Cocok dijadikan untuk sajian lebaran nanti ya Karena rasanya beneran enak banget Dan teksturnya itu beneran lembut, teman-teman bisa lihat Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Nah langkah pertama kita siapkan telur dulu Saya pakai 4 butir ya, pakai yang suhu ruang juga Tambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok TSP Boleh TBM atau ovalet Nah tambahkan juga, sedangkan sendok T vanila bubuk Saya gunakan yang merk ini ya Lanjut, kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai bener-bener mengembang putih-pucat dan mengental Kurang lebih 5-10 menitan Tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah ya Nah kalau udah mengembang kayak gini, matikan mixernya Jadi tekstur dari adonannya itu mengental ya teman-teman Nah setelah itu kita akan tambahkan 180 gram tepung terigu Saya gunakan yang perosedang atau sebanyak 18 sendok makan Sebaiknya diayak dulu biar gak ada gerindilan-gerindilan tepung ya Nah selanjutnya tambahkan juga Susu bubuk sebanyak 1 sendok makan Dan setengah sendok teh baking powder Ini juga kita ayak Dan lanjut kita akan aduk Biar nanti saya dinyalakan mixernya itu Bahan keringnya gak beterbangan keluar ya Nah ini cukup Setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur ya teman-teman Jangan terlalu lama Nanti adonannya bisa turun dan gagal mengembang Nah kayak gini aja udah cukup Setelah itu tambahkan 1 saset susu kental manis Dan 50 gram keju parut Karena disini saya bikin bolu keju ya teman-teman Nah setelah itu boleh dimixer kembali dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Jangan terlalu lama Nah setelah itu kita akan tambahkan 150 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman Nah setelah itu lanjut dimixer kembali dengan kecepatan paling rendah Cukup asal tercampur Gak usah terlalu lama ya Takutnya nanti adonannya mencair dan gagal mengembang Itu penyebab salah satu dari bolu kita itu bantet ya teman-teman Nah kayak gini aja udah cukup Matikan mixer lalu dirapikan bagian pinggir-pinggirannya Dan nanti akan kita aduk rata dari bawah ke atas Gunakan teknik aduk balik Biar nanti adonan itu bener-bener tercampur semua ya Dan pastikan gak ada lagi endapan margarin di bagian bawah Pastikan udah tercampur semua Nah kalau udah Tinggal dituang aja ke loyang ukuran 23 cm atau 22 cm Oles dengan sedikit margarin dan ditaburi tepung Boleh juga menggunakan Carlo Nah jangan lupa sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit ya Sebelum dipanggang Kalau udah dituang semua ke dalam loyang Dirapikan bagian atasnya Lalu kita hentakkan sebentar Untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan Dan tambahkan topping keju paru dan kismis secukupnya Atau sesuka dengan selera teman-teman ya Nah ini siap untuk kita panggang Sebelumnya ovennya udah dipanaskan selama 10 menit Kita akan panggang di suhu 180 derajat celcius Menggunakan hape atas bawah selama 35-40 menit Atau sesuka lagi dengan oven teman-teman di rumah ya Atau sering-sering dicek aja Nah setelah 40 menit dipanggang Bolunya juga udah manteng Ini wangi banget teman-teman Nah sebaiknya ditunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong ya Nah ini masih hangat teman-teman Tapi saya udah potong Nah sebaiknya ditunggu dingin Biar nanti bolunya itu gak hancur ya Nah ini langsung aja saya potong-potong Kebetulan untuk dimakan sendiri gak apa-apa ya Langsung aja kita ambil satu potong Coba kita lihat Nah tekstur dari kuenya itu beneran lembut banget Seratnya halus ya teman-teman Ini beneran lembut dan empuk banget teman-teman Saat digoyang-goyangkan dia itu gampang banget Gak padat sama sekali Ini juga wangi banget teman-teman Nah Pokoknya ini mantep Enak banget teman-teman Wajib berikuk di rumah Karena bikinnya segampang itu Dan bahannya simpel banget Nah sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini Saya akan bikin bolu keju almond Dengan metode all in one Jadi bikin bolu menggunakan cara ini Pastinya lebih mudah Hasilnya lembut Dan pastinya juga enak banget ya Resep ini tuh Harus dicobain banget di rumah Karena bikinnya segampang itu Dan rasa pastinya gak mengecewakan ya Nah waktu cara bikinnya Ikutin video ini Sampai selesai Oke pertama kita siapkan wadah Lalu masukin 4 butir telur Saya gunakan yang suhu ruang Lalu tambahkan 130 gram gula pasir 165 gram tepung terigu Saya gunakan yang pro sedang Sebaiknya diayak dulu Biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu tambahkan juga 10 gram tepung maizena Dan setengah sendok teh Baking powder Ini juga kita ayak Tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Dan 1 sendok teh SP atau emulsifier Nah ini akan kita mixer Dengan kecepatan rendah dulu Sampai semua bahan tercampur Kalau udah tercampur Nanti kita mixer Dengan kecepatan maksimal Sampai benar-benar mengembang Nah kalau udah mengembang Dan mengental seperti ini Kita matikan mixernya Nah selanjutnya Kita tambahin Keju parut Sebanyak 50 gram Boleh di Parut halus kayak gini Atau dipotong dadu ya teman-teman Ini kita mixer sebentar Dengan kecepatan rendah aja Selanjutnya Tambahkan 2 saset Susu kental manis Tambahkan juga 150 gram margarin cair Ini udah dalam keadaan dingin ya Nah selanjutnya Kita mixer lagi Dengan kecepatan rendah Cukup asal tercampur ya teman-teman Jadi sebentar aja Nah seperti ini aja Udah cukup Hantikan mixer Sekarang kita rapikan Bagian pinggir-pinggirannya dulu Dengan spatula Setelah itu baru kita Aduk rata ya teman-teman Dari bawah ke atas Pastikan adonan Udah benar-benar Tercampur semua Dan juga pastikan Tidak ada endapan margarin ya teman-teman Di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat Bolu kita bantat Nah selanjutnya Tinggal dituang aja Ke loyang ukuran 20 cm Ini udah saya oles Dengan sedikit margarin Dan ditaburi tepung ya Boleh juga menggunakan Carlo Selanjutnya tinggal dihentakan aja Untuk memocah gelombung udara Yang terperangkap di adonan Nah kalau udah Tinggal ditambahin topping aja Untuk topping Saya tambahin keju parut Dan slice almond ya Nah ini nanti akan saya panggang Selama 40 menit Di suhu 175 derajat celcius ya Atau sesuaikan lagi Dengan oven teman-teman di rumah Nah setelah 40 menit Kuenya juga udah mateng Langsung aja kita keluarkan Dari loyangnya Nah ini nanti Saya akan tunggu dingin dulu ya Sebelum kita potong-potong Nah kenapa di bagian atasnya Pecah gitu ya teman-teman Karena mungkin Di suhu oven saya itu Nggak stabil Karena panas banget Jadi itu bisa bikin Bolu kita retak ya Tapi susukan lagi Dengan oven teman-teman di rumah Boleh sering-sering Dicek ya Nah ini dia hasilnya Bolu keju almondnya Udah jadi Hasilnya gembul banget Ini juga wangi ya teman-teman Nah kalau udah dingin Langsung aja Disalin ke piring Resep ini Beneran recommended banget Buat teman-teman cobain di rumah Karena dia beneran enak banget Lembut ya Teksturnya Kalau dijadikan ide jualan Ini pastinya juga Mantep banget ya teman-teman Nah sekarang langsung aja Kita potong-potong bolunya Kita ambil satu Nah kelihatannya teman-teman Serat bolunya ini tuh Beneran halus banget Ini juga empuk Dan super moist Jadi dia gak serat ya teman-teman Coba kita potong Nah kelihatannya teman-teman Seratnya itu halus Empuk Juga wangi Untuk rasa beneran enak banget Teman-teman harus nih Cobain di rumah Resep ini Karena bikinnya Karena bikinnya gampang Bahan-bahannya Cukup simple juga Nah semoga bermanfaat ya Resepnya Selamat mencoba di rumah Sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah